Saya memilih untuk menjadi wanita. Menjadi wanita seutuhnya. Nama baru saya Asya. Asya Semaradara. Asya itu artinya hope. Semara itu artinya cinta. Dan darah itu artinya pohon yang kuat. Kalau orang mau anggil saya Asya, saya senang. Tapi mereka sudah terlanjur mengenal saya Oscar, it's okay. Karena Indian kan sayangnya nggak berubah. It's only a name. Memang tidak. Waktu saya bercerita ke mama saya dan Mario, itu nggak langsung. Oh oke, ya we understand. Nggak begitu. Mereka banyak pertanyaan-pertanyaan. Emang kenapa? Memang harus begini? Memang harus begitu? Dan itu perlu tahunan, lama. Untuk sampai mengerti di satu titik bahwa saya wanita. Dari saya usia 17 tahun, dari remaja lah. Dari remaja sampai saya umur 35 tahun, itu saya hanya berpikir bahwa Yaudah saya unik. And I feel I'm all woman in my heart. Tapi itu nggak saya terlalu selami karena Yaudah saya sibuk sama diri saya. Sampai di lima tahun itu, Saya mulai berpikir bahwa Oke, apa sih itu transgender? Baru saya pelajari dan saya mulai mengerti Dan saya lebih tenang. Karena saya merasa bahwa Ah, so this is me, gitu. Saya memilih untuk menjadi wanita. Menjadi wanita seutuhnya. Salah satu tujuan saya juga Lebih kepada Sebenarnya saya berbicara sama diri saya sendiri Itu poin satu Bahwa saya juga Dalam hidup ini sebaiknya tidak perlu ada yang ditutupi Apalagi saya termasuk Public figure Orang melihat saya Dan banyak teman-teman di Indonesia ini Yang mengalami perjalanan hidup seperti saya Nah, itu yang mungkin saya mau berbagi juga Di usia saya yang sudah umur ini Dengan berbagi Ya, setidaknya kita bisa memberikan sumbang sih lah Dalam pikiran, pengalaman, perjalanan hidup Terutama sesuatu yang dilihat tabu ini Cantik kan tidak selalu menjawab ya Karena Kalaupun terlahir juga Dibilang cantik Itu kan juga mempunyai Satu perjalanan lagi Menjadi cantik itu pun juga Harus menjadi personal seperti apa juga Jadi jangan Bicara cantik itu menjadi sebuah keharusan Dan melihat cantik itu dari satu sisi Harus seperti yang orang bilang cantik Kita harus merasa diri kita cantik Siapapun kita Dari situ kecantikan itu akan bersinar dengan sendirinya Jadi menurut saya gini Cantik dan feminin itu beda Untuk kita feminin Itu of course Kita ya sama lah Bagaimana kita bertutur kata Bagaimana kita bersikap Sebenarnya saya lebih menghimbau Jangan terjebak Segala kehidupan kita itu dengan Dari sisi kecantikan Untuk kita berbicara rapih Dan menjadi diri sendiri Itu lebih penting Dibanding untuk menjadi cantik Cantik Untuk saya Transgender itu Itu sudah Tanpa apa-apapun Dia sudah menjadi pusat perhatian Jadi untuk memakai baju yang sederhana pun Juga sudah menjadi perhatian Apalagi dia memakai baju yang sensasional Itu akan bertubi-tubi perhatiannya Kalau kita mau jujur Semua manusia itu punya fantasi Rata-rata Dan Fantasi mereka dalam berpakaian Berekspresi Dan Dan dalam berpakaian pun Yang ingin mereka kenakan itu kan Juga kembali lagi Sejauh mana rasa percaya diri mereka Gitu Dan Dan bicara androgin Untuk saya itu sebenarnya juga bagian dari pribadi saya Gitu Saya sebagai wanita pun juga Tidak harus berpenampilan selayaknya Pakem wanita Dan untuk saya Saya tidak setuju dengan ada pakem-pakem nih ya Gitu Bahwa baju wanita harus seperti ini Baju pria seperti ini gitu Jadi androgin itu untuk saya Itu yang paling mewakili diri saya Untuk saat ini Tetapi tidak menutup kemungkinan Jika ingin saya tampil super feminine Kebanyakan Laki-laki yang jatuh cinta dengan transgender Itu laki-laki normal Laki-laki yang menyukai wanita Karena yang mereka beli adalah rasa kefeminina Cinta itu tumbuh Bagaimana cinta itu sangat spesial disitu Bahkan mereka sudah tidak lihat lagi ke geneticalnya lagi Tapi mereka rasa yang tumbuh Persona gitu Itu cinta-cinta yang kita rasakan Dan we are feel good on Apa kita rasa seneng sekali Cinta itu seakan-akan murni gitu ya Dalam perjalanan cinta Itu yang mendorong saya juga Untuk memfirm diri saya Karena cinta itu sangat unik Terutama dalam dunia transgender Disitu membuat para transgender itu lebih sensitif Lebih merasa Oh aku sendirian di dunia ini Tidak ada yang mau nerima aku Gitu Dan itu aku rasakan Gitu Bahwa banyak orang yang mencintai saya Tetapi In the end mereka punya batas Tapi sisi positifnya Disitu saya belajar Batas cinta Tidak ada yang mencintai saya Tidak ada yang mencintai saya Tidak ada yang mencintai saya Saya ini memang orang-orang yang menerima transgender Gitu Tapi Pada akhirnya saya mulai melihat Apalagi kita ngomongin generasi Millennials Y, Z gitu ya Mereka sangat really open gitu Ketemu saya juga Biasa aja gitu Gak pernah ada cara melihatnya Atau apa gitu It's the time gitu Bahwa secara jaman pun Juga sudah membuka pikiran Ada komen seperti ini Saya tidak setuju dengan pemikiran Oscar Tetapi saya menghargai Oscar sebagai manusia Jadi Sebuah perbedaan itu Justru Untuk saya menarik Bagaimana kita bisa melihat sebuah perbedaan Tetapi kita bisa saling menghargai Karena kan Pada akhirnya kan Saya tidak Juga berharap semua orang akan Suka Ataupun akan Sepaham dengan apa yang kita bicarakan Tetapi bagaimana kita saling menghargai Itu yang lebih menarik untuk saya Dan Dan juga Ada beberapa komen Yang misalnya Lebih down ya Perasaannya Dia curhat Misalnya Saya seperti Kak Oscar Tetapi saya masih belum bisa membuka diri saya Gitu Di situ saya bilang bahwa Ya untuk saya juga Seperti itu Untuk saya adalah sebuah proses Kita harus menjalani Kita harus menjalani Dan kita harus meyakini juga Bahwa apa yang kita jalani ini adalah Sebuah Jati diri kita Dan kita tetap harus Mencari Sebuah kebaikan Dan itu nanti akan mempunyai proses Dengan sendirinya Karena setiap keluarga itu Saya yakin mempunyai Apa ya Perbedaan ya Justru saya menanggapinya Justru kalau yang kontra Apapun ada kata-kata Yang sinis gitu Saya justru menghadapinya Dengan senyuman saja ya Karena Karena kan Tidak semua orang Bisa menerti Apa yang kita bicarakan Dan wawasannya kan Pun juga Setiap orang punya Batasan-batasan ya Sampai jumpa